Hai mencoba mengambil ini gantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ceno Sojli Virgo Beto salam demi air basah-basan Oke teman-teman kali ini saya akan mengolah daun ketapang untuk ikan cupang Acara pertama kita siapkan wadah yang udah diisi air Untuk pemilasan daun ketapang yang mau dibersihkan terlebih dahulu Oke kita langsung masukkan ketapang Masukkan teman-teman Ketapang dilasuk Setelah ini kita tinggal tunggu satu sampai tiga menit teman-teman untuk mencari Daun ketapangnya agar sedikit lembek ya biar gampang untuk dibersihkan Oke teman-teman ini sudah Tiga menit ya kita langsung aduk agar kotoran atau debu-debu itu menghilang sebelum kita ke tahap selanjutnya Nah itu teman-teman Nah ada tenuk aja sampai kelihatan airnya itu butap Jadi ya Kalau airnya sudah butap itu menandakan debunya itu sudah tidak menempel lagi di dalam daun ketapang itu Oke teman-teman Nah airnya sudah butap kan ya Sudah butap ini Nah selanjutnya kita saring teman-teman Ke wadah yang sudah disiapkan ini Saring Agar airnya turun ya Ini sudah bersih teman-teman Tuh akhirnya buta kan Ini salah satu debu teman-teman yang menempel di daun ketapang itu sendiri Nah kalau udah ini Tinggal tunggu sampai airnya itu turun teman-teman Oke Oke teman-teman tahap selanjutnya kita siapkan panci ya Yang udah diisi air dan udah dinyalakan apinya Ini untuk tahap selanjutnya Untuk perebusan daun ketapang ini sendiri teman-teman Agar menghilangkan minyak dari daun ketapang ini Agar nanti si daun ketapangnya bisa dipakai dan bening gitu teman-teman Oke Kita nunggu sedikit agak mendidih teman-teman airnya Oke teman-teman setelah air mendidih Seperti ini ya Ini ada gelembung-gelembung gitu Kita langsung masukkan si daun ketapang ini teman-teman Ke panci itu Oke cuy Langsung masukkan ya Masukkan perlahan-perlahan Oke teman-teman Nah setelah begini kita tinggal tutup teman-teman Dan tunggu sampai 3 menitan teman-teman Oke lanjut Itu sudah mendidih teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Selanjutnya kita kasih garam teman-teman Ini garamnya Setukupnya saja kasih garamnya Nah kita langsung aduk teman-teman Biar mematikan si kuman-kuman yang menampil di dalam ketatang Terus ya Nah setelah merata teman-teman Nah setelah merata teman-teman kita tinggal tunggu sampai 2 menit Oke setelah itu kita angkat Oke teman-teman ini sudah 2 menit ya kita nunggu selanjutnya kita akan angkat dan ketapangnya Nah mantap kan Kita matikan dulu kompornya Setelah dimatikan kompor kita angkat dan saring lagi teman-teman Karena yang diambil itu bukan airnya ya Melainkan yang kita ambil itu adalah Jangan ketapang itu sendiri Oke Kita ikutin terus Oke teman-teman Kita langsung ke proses penyaringan ya Mas teman-teman hati-hati Karena ini panas tuh Teman-teman lihat ya Jadi ini untuk menghilangkan si minyak itu sendiri Oke teman-teman yang menempel di daun ketapang Teman-teman Oke teman-teman selesai ya Ini sudah habis Dan ketapangnya bisa teman-teman lihat nih Airnya bener-bener Wah Coklat ya Jelas kan ketapang banget tuh Oke tahap selanjutnya kita akan keringkan si daun ketapang ini Teman-teman Ini jangan dibilas lagi ya Karena Kalo dibilas lagi nanti Mengepek Dari si garamnya itu menghilang teman-teman Oke Jangan dibilas lagi udah Seperti ini aja Langsung kita keringkan Yuhuuu Mantap Oke teman-teman Langsung saja kita Terbaris ini ya Nanti biar kena matahari langsung Biar kering lagi Nanti kalo udah kering Baru bisa dipake lagi teman-teman Oke Selesai ya Mantap Kita tinggal tunggu Daun ketapang ini sampai kering Oke Mungkin cukup sekian video dari saya Mudah-mudahan teman-teman semua Terinspirasi Oke Oleh cara saya mengolah daun ketapang untuk ikan cupang ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dunia air basah-basah Yuhuuu